Intro Oke baik, masih berserta bersama dengan kedua tim kita Yang siap-siap untuk saling mengungguli satu sama lain Mungkin pemirsa punya jagoan masing-masing Apakah tim A atau tim B akan memenangkan Kita akan sama-sama saksikan keseruannya di TTS TK Teki Suri Banyak, benar-benar banyak bisa duduk Apakah banyak jawabannya Wah salah bukan itu yang dimaksud jawabannya apa pak Jawaban yang dimaksud saat mengubati pasiennya Dukun biasanya mengucapkan Dari mana itu wasnya Saya gak terima Jawabannya bikin gondol Ini saya dukun nih Coba nih pasien bawa Ini mau berapa pak Ini jawabannya nih Mau berapa pak pak Ini sakit apa Ini pak, bisa gak pak tolong di Tolong dilurusin rambutnya bisa gak pak Wah saya bukan salon, saya dukun Masukan pak Masukan pak Saya pak Saya pak Kemasukan air pak Bupingnya sebelah mana Lagi berindang pak Udah berapa hari Tiga hari pak Sudah tiga hari ini Tiga hari pak Tunggu seminggu kalau masih Iya Bawa sini Ini pak Oh Tiga hari berikutnya Oh iya Oh ada yang kemarin tiga hari udah sembuh Udah pak Ini masa menyenangkan Kemarin sembuh Udah berapa hari gini Tiga hari pak Tiga hari Udah tiga hari Iya Balik lagi Ya baik Bagi keluarga mohon diikhlaskan Ini semua ikhlas Tapi lalu pak Gak apa-apa mah Oh gak ada kanterin Berapa sendiri Berapa sendiri pak Berapa sendiri Gak ada kanterin Ini namanya berubat jalan Berubat jalan Lagi berubat jalan sendiri Di sebelah mana wasya Itu tuh ada pak Walaupun diucapkan cepet Itu ada Loh Enggak ada ngomong Ada 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 Itu ada Wasya mana Wasya 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 Ada soal terakhir Siap-siap Ini ada soal Rebutan Tangan diatas bel Delapan menurun Ada enam kotak Huruf S Di kotak yang pertama Dan soalnya adalah Perhatikan Kaki anda Yang dipakai di kaki Tiga Dua Satu Tim A silahkan Sempit pak Sempit jawabannya Tim B Yang dipakai Yang dipakai di kaki Yang dipakai di kaki Tahu saya pak Terserah Yang dipakai di kaki Srek 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 Oke Srek 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 Pak jawabannya yang mana pak Kira-kira yang jawabannya betul Tim A menjawab sempit Tim B menjawab Srek 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 Apakah salah satu jawaban tim yang benar Atau mungkin jawaban yang lain Tidak akan kita buka Biar jadi misteri Dibuka dong Bahkan dikasaran Baik Kita lihat Sementara lagi akan tahu siapakah yang benar Pertanyaannya Yang dipakai di kaki Jawabannya Adalah Seribu Apa itu pak Kenapa seribu Apa itu seribu Pernah Pernah Dengar Kaki seribu Kaki seribu Nah berarti dipakai di kaki Seribu Pak kembali gitu lagi ya pak ya Penempatan katanya pak Ada Si kaki Eh ternyata Seribu Yang dipakai di kaki Ada yang dikenakan pak Kaki seribu Maksudnya Maksudnya gimana sih Konon katanya Apa Yang dipakai di kaki seribu Yang dipakai di kaki seribu Itu gak dipakai pak Mohon maaf Ini gak rame Kalo yang kaki seribu Dukun-dukunan lagi Pak nantar Sakit pak Kasian pak Sakit apa pak Banyak makan mangga bentah Kalo bapak Kalimatnya dimaknai Yang dipakai kaki Seribu Terus sekarang Yang dipakai di kaki Yang dipakai di kaki Seribu Berarti sama kayak Yang dipakai di pulau dong pak Bisa aja Seribu Pulau seribu Roti bisa Emang ada roti seribu Pulau roti Emang itu udah pasti Nilainya seribu Ada Ada pulau roti Ada Itu jumlah kakinya Emang seribu Beneran Enggak sampe Iya berarti gak seribu Gak seribu Itu kan hanya Kono namanya Binatang itu Kaki seribu Itu gak dipakai pak Sambil komad 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 Sepertinya kita lihat Kalau dari skornya Tim A 0 Tim B 150 Tim A masih harus memikirkan Seribu macam cara Untuk bisa menyusul Perolehan Tim B Kita harus kasih semangat Supaya tim A bisa merasakan Manusia kemenangan Karena kita akan mainkan Quiz Sengsus Ada lima jawaban di puncak Sengsus Di puncak Tapi Di bogor Berarti belum tau kita lagi Pada di puncak Ya Ini dia Saya survei 10 orang Di 10 kota besar Indonesia Yuk Ada lima jawaban di puncak Sengsus Pertanyaannya Ya Makanan yang mengandung MSG Tim A silahkan Snack Snack Makanan ringan Apakah ada Jawaban di puncak Sengsus Snack Makanan ringan Tidak ada Tim B silahkan MSG MSG Oh batu MSG MSG Tiga Dua Satu Waktunya habis silahkan tim B Waktu habis Sayur 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 Jangan Apakah sayur Wah tidak ada Satu lagi kesempatan Karena tadi menekat Tombol terlebih dahulu Yang mengandung MSG ya pak Yes of course Mi ayam Mi ayam Apakah ada Di puncak sensus Mi ayam Mi sagu Harusnya nih Wah Sayang sekali tidak ada yang bisa menjawab Baik berarti kita harus buka Kali Pak Mi kampe M S sama G Snack Mi Instan Kita lihat Yang kelima Makanan yang mengandung MSG Di nomor lima adalah Tumis kangkuh Tuh kan sayur tuh pak Di keempat Shop kambing Di sensus ketiga MSG sama G Masakan padang Yang di kedua Puncak sensus Ini mengandung MSG Ikan mas goreng Dan yang tertinggi di puncak sensus Nasi matang Itu dia jawabannya Ini makanan yang mengandung MSG Karena di masing-masing makanan itu ada huruf M S dan G Sayur hanya S Berarti menurut bapak ada makanan yang mengandung SMA Ada yang makanan mengandung SMP Kalau bapak cuman bikin huruf kan semua makanan mengandung apa aja pak Bapak ini surpenya gimana sih pak Semuanya bisa sama pak Itu bukan bisa kepikiran semua sama Biasanya orang kumpulan beda-beda Tapi bisa sama semua Ini jawaban mereka Tumis kangkung Saya jatet Tapi Soal orang itu mereka tahu Yang mengandung MSG itu yang ada huruf M Huruf S Huruf G Semua soal orang sama Dan 10 orang semua itu punya orang yang sama Ini impossible pak Bapak saya yakin orangnya itu Dalam keadaan sibuk Atau dalam keadaan apa Kemudian bapak Survei Jadi orang jawabnya seakalnya Seenaknya Bapak nanyanya pas kondisi orangnya lagi apa Orang lagi turut-turut-turut santai Enggak pak Orang lagi mandi nih Pas 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 Apa Apa Nanti saya mau buang air Bangan ada yang mengandung MSG Bangan ada yang mengandung MSG Masakan padang Kenapa Pernah lihat orang mandi bajunya masih lekap Oke baik itulah dia Sekarang kita sudah ada sensus berikutnya Kita kasih semangat untuk kembali Sekarang ini salah sensus yang termudah Karena pasti semua orang jawabannya bisa bermacam-macam Tapi semua pasti tahu Karena ini berkaitan dengan masa sekolah Ingat-ingat masa sekolah Berkaitan dengan sensus Ada lima jawaban di puncak sensus Pertanyaannya Barang yang sering dipakai guru saat mengajar Tim A silahkan Barang yang sering dipakai guru saat mengajar Lima jawaban di puncak sensus Sepidol Sepidol Apakah sepidol ada di puncak sensus Setelah yang satu ini Bayangin kalau Barang apa yang kamu pakai Saat naik motor Sembarangan Naik motor sembarangan gimana Pak Ini Sampai jumpa